Pancasila bukan negara agama, bukan negara sekuler dan bukan negara ateis jadi adalah negara yang bukan-bukan itu dari segi ketuhanan dan kita tidak usah merasa terkekang orang Islam itu dengan adanya Pancasila terkekang apanya karena itu adalah inti daripada syariat kenapa tidak teksnya? karena teksnya ini harus berjalan pada civil society bukan pada nation state nation state ini umbrella for all kalau ingin melakukan sendiri silahkan pada jamaah yang disebut civil society silahkan di NU, silahkan di Muhammadiyah, silahkan di PGI begitu dan konsep ini luar biasa Pak coba bandingkan dengan tadi ateisme, negara agama, dan negara sekuler sekarang persatuan kenapa persatuan Indonesia? kok tidak di teken persatuan dunia? loh, Quran itu bilang persatuan itu kebangsaan Pak internasionalisme itu tak aruf saya tidak pakai dalil karena tidak semuanya ngerti dalil dan yakinlah bahwa saya kiai pasti ada dalilnya gitu saja pasti ada dalilnya jadi bangsa dan kabilah ini dibuat dengan identitasnya sendiri internasionalisme itu adalah ta'aruf lita'aruf artinya interdependensi tetapi masing-masing mempunyai dependensi sendiri yang harus dihargai jadi hanya negara yang berkebangsaan yang bisa bangkit menjadi negara besar kalau tidak akan menjadi negara kuli termasuk Indonesia siapa bilang Pak Amerika itu tidak nasionalisme egois siapa bilang itu anak buahnya hilang saja di Papua dua orang saja udah, negaranya ribut sampai mana-mana tapi kita yang digantung di mana-mana tenang, tenang, tenang jadi tidak ada itu jadi persatuan Indonesia bukan anti-internasionalisme karena persatuan kebangsaan itu adalah azali secara filosofis nah kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab perhatikan Pak seluruh agama mulai dari teologi bergeser kemudian ke ritual bergeser kepada pengabdian sosial ujungnya kan mesti kemanusiaan Pak jadi diambil ujungnya saja Pak bukan diambil sholatnya begitu jadi hanya agama yang berhasil yang sampai kepada kemanusiaan maka ini yang tidak mengerti tenang saja kamu ingin tahu ya orang yang mendustakan agama kaya agama tapi dusta bahwa mereka yang beragama tidak sampai kepada kemanusiaan itu masih ditambah lagi yang adil dan beradab kalau tidak berpakaian masuk facebook itu ada Bapak nah adil inilah maka posisi Indonesia harus non-block tidak boleh pro-barat tidak boleh pro-timur dia harus menegakkan kebenaran jadi Indonesia haruslah memperkuat yang benar bukan membenarkan yang kuat hari ini kita sedang terkesima untuk membenarkan yang kuat tetapi kurang memperkuat yang benar dan itu bukan hanya salah kita hukum kita pun masih begitu kalau orang korupsi sedikit insyaallah gampang tertangkap karena tidak bisa diratakan jadi kalau mencuri itu sekalian besar rata jadi aman jadi semua bicara senturi DPR-DPRnya supaya dibuka ini seterang-terangnya akhirnya ditutup segelap-gelapnya ini yang kebuk tangan belum kebagian aja coba kebagian nah artinya ini besar ini Pak gitu nah sekarang kita masuk keempat itu lebih jitu lagi Pak perhatikan Pak kata-katanya saya yakin bahwa ini anugerah yang maha kuasa kerakyatan bukan keelitan Pak kerakyatan tapi yang dipimpin jadi kita memerlukan bimbingan tidak dibiarkan hanya atas nama demokrasi yang dipimpin tapi pemimpin ini dalam hikmat kebijaksanaan itu pun masih dalam permusyawaratan dalam perwakilan lengkap saya ingin tahu hikmah itu apa saya pernah belajar filsafat ya jelek-jelek lah sekalipun dari pesantren saya juga belajar filsafat tapi yang tidak jelek lah lumayan gitu yang namanya hikmah adalah inti daripada fenomena jadi kalau ada hukum hikmah itu hikmahnya adalah keadilan kalau hukum tidak sampai keadilan maka dia baru teks hukum informasi hukum dan ilmu hukum tapi bukan hikmah hukum hikmahnya ekonomi adalah kesejahteraan yang merata nah ketika ahli ekonomi cuma memelaratkan rakyat kemudian menghisap dari bawah ke atas bukan atas ke bawah maka teori ekonomi itu tidak sampai kepada hikmat ekonomi sekarang politik politik itu apa hikmahnya politik adalah penataan kenegaraan dalam sebuah sistem sehingga melahirkan ketertiban toto tetem kerto raja tapi ketika politik ini menjadi politisasi dan dipolitisir akhirnya politik artinya ngakali oh saya dipolitiki ah berarti dia baru di tapi mencari orang yang diakali di Jakarta ini sudah sulit karena masing-masing orang sudah bisa mengakali sendiri jadi kalau ketuk jadi politik itu esensinya disitu kalau politisi disitu dia pahlawan pak pahlawan saya masih ingat pada waktu saya kecil kalau ada anggota parlemen datang ke desa saya wah dieluh-eluhkan oleh orang sekampung sekabupaten turun semua ini kiai wahid asim anggota parlemen mau datang kita datang semua naik cikar naik dokar sekarang pak datang ya paling dimintai uang mana kemarin itu waktu caleg kok belum lunas ini bagaimana jadi ini sama-sama politisi lho pak tapi politisi yang sampai kepada hikmahnya dan politisi yang sampai kepada action berdasarkan nafsunya masing-masing hikmah itu besar kebijaksanaan jadi bijaksana jangan maunya sendiri dan jangan lempar tanggung jawab kalau pemimpin lempar tanggung jawab dia bukan pemimpin tapi pemain bukan pemimpin kenapa tidak diambil tanggung jawab itu saya tidak tahu saya bersih bersih apa tidak tidak biar rakyat yang bilang bersih kok dia bilang sendiri bersih nah jadi antara pemain dengan pemimpin ini cuma sedikit saja bedanya pak kalau pemimpin itu memimpin kita semua kalau pemain sedang mempermainkan kita semua hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan saya pernah usul kepada pak presiden tapi yang usul saya tidak didengar pak usulnya apa pak Indonesia ini yang pilihan langsung asalnya kan cuma parlemen kalau ditambah ya pilihan presiden saja yang lain-lain itu perwakilan saja untuk memasukkan kata-kata untuk memasukkan kata-kata hikmat perwakilan kata pak mafud kata pak mafud 67% pilkada bermasalah dan masalahnya bukan hanya politik ya ekonomi karena sedotan dana baik di KPU maupun di kandidatnya belum orang-orang itu tidak mau milih kalau tidak 20 ribuan itu saja kalau dinaiki orang pindah pak ini bukan pengalaman loh ya atau dari sana diterima sana diterima akhirnya dia tidak milih pak ini kan sebenarnya kita mengingkari filosofi kita sendiri terus yang kelima lebih daksat lagi keadilan sosial keadilan sosial itu komprehensif loh bu karena sosial itu ya hukum ya pendidikan ya perlindungan ya ekonomi ya segala macam kesehatan itu sosial jadi yang namanya keadilan sosial adalah keadilan komprehensif perkara orang kaya atau mungkin jangan ditentukan oleh adil apa tidak tapi ditentukan kapasitas dia di dalam menjalankan kehidupan coba jadi saya saya selalu katakan orang-orang Islam orang-orang seluruhnya yang beragama orang-orang Indonesia sudah jangan ragu-ragu kepada Pancasila itu nah sudah ini satu bagian bagian yang kedua hari ini kita sedang ragu terhadap Pancasila alasannya ternyata dari hari ke hari Pancasila tidak bisa menyelamatkan Indonesia kita sedang ragu terhadap Pancasila alasannya ternyata dari hari ke hari Pancasila tidak bisa menyelamatkan Indonesia padahal ini bukan Pancasilanya yang salah Pancasila tadi belum perfect Di dalam tata laksananya Seperti yang saat ini Saya katakan kepada Ibu Mega Dan disetujui Inilah masalah-masalahnya Cuma Setiap filosofi bangsa Tidak bisa Selesai dengan sendirinya Tanpa diwadahi sistem Kenegaraan yang menjamin Terselenggaranya Filosofi itu